Pengkhianatan Dibalas Pertolongan Harun sangat terlihat tidak senang melihat keberadaan Sri dan Rama di rumah anak menantunya. Walaupun Harun adalah seorang penyabar, tapi dia tidak bisa lupa bagaimana Rama mengkhianati Rinjani dan bagaimana Sri menghina menyalahkan Rinjani kala itu. Oh, Pak! Rama langsung berdiri lalu menghampiri Harun. Sedang apa kamu di sini? Ini curhat lagi masalah anak dan istrimu, kah? Tanya Harun dengan nada menyendir. Rama terlihat malu kemudian. Rama pasti malu, karena setiap ada masalah, Rama sempat curhat pada Harun masalah bening yang pergi dari rumah membawa pergi anaknya. Apa kabar, Sri? Sungguh kaget aku melihatmu ada di sini, di rumah menantuku. Sapa Harun pada Sri kali ini? Sri tidak menjawab dan hanya menunduk lugu. Barangkali Sri juga lebih malu daripada Rama sebab beberapa bulan yang lalu dia pernah mengusir Harun dan Rinjani dari rumahnya. Pak, duduk dulu sini. Kata Rinjani lalu mengosongkan ruang di sampingnya terduduk sekarang. Silahkan, Pak. Julian juga berdiri sejenak untuk mempersilahkan Harun duduk. Terima kasih, nak. Harun pun duduk di sofa yang sama dengan Rinjani dan Julian. Harun duduk di samping Rinjani sehingga Rinjani saat ini diapit oleh dua pria yang selalu melindunginya. Silahkan duduk lagi, Rama. Ucap Harun pada Rama. Rama pun kembali duduk di samping ibunya. Dua orang antagonis yang selalu merecoki hidup Rinjani duduk tertunduk lesu di hadapan orang-orang yang sangat menyayangi Rinjani. Ada apa? Mau merecoki hidup Rin lagi? Apa gak cukup kalian udah bikin Rinjani sakit hati? Udah hampir bikin usaha Rinjani hancur. Masalah yang dulu-dulu, Rin udah maafin kalian kok. Iya kan, Rin? Harunlah yang memimpin obrolan saat ini. Iya, Pak. Aku udah lupain masalah yang dulu-dulu. Rinjani menyahut. Nah, sekarang mau apa lagi? Mau pinjam uang, Pak? Masih Rinjani yang menyahut. Harun cukup terkaget mendengarnya. Harun tak habis pikir bagaimana bisa orang-orang picik itu terpikir untuk meminjam uang pada orang yang sudah mereka kianati berulang kali. Pinjam uang? Sama kamu. Harun melirik pada Rinjani. Rinjani mengangguk-angguk dengan wajah yang santai. Risa, adiknya Mas Rama, dia lagi sakit, Pak. Mereka butuh biaya buat terapi. Begitulah. Sakit apa? Aku gak berani jawab, biar pihak keluarga aja yang jawab. Harun kembali fokus pada Sri dan Rama yang tidak berdaya karena rasa malu mereka saat ini. Sakit apa? Tanya Harun sekali lagi pada keduanya. Sakit jiwa, Pak. Harun tambah terkejut. Sakit jiwa? Sakit seperti itu masih cukup tabu di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang Harun tahu, Risa adalah gadis yang energik, penuh percaya diri dan arogan pastinya. Ina lillahi. Harun sampai nyebut. Julian merasa ini harus segera diakhiri. Dia tak ingin momen kedatangan bapak mertuanya terganggu karena adanya tamu tak diundang itu. Ini biar saya aja yang handel. Saya akan memberi mereka pinjaman, biar urusan cepat selesai. Kata Julian. Kamu beneran mau kasih pinjam mereka, mas? Tanya Rinjani dengan suara pelan pada Julian. Iya, bantu orang itu jangan pandang bulu, kan? Rinjani amat senang dengan sikap Julian. Dengan membantu orang-orang yang telah mencuranginya, itu akan membuat nilai Rinjani dan Julian bertambah. Berapa jumlah yang kalian butuh? Tanya Julian pada Sri dan Rama. Harun tidak mencegah. Walau kesal, Harun juga senang dengan sikap Julian. Secara tidak langsung, Julian sudah mengangkat harka Rinjani sebagai suami. Ya jadi, nak Julian benar-benar mau meminjamkan kami uang? Tanya Sri semakin segan. Ya, katakan saja berapa yang Anda butuhkan. Sri merasa lega walau tidak bisa terlepas dari rasa malu begitu saja. Sri pun mengatakan sejumlah uang yang ia butuhkan saat ini. Untuk bekal pengobatan Risa, kalau boleh, saya mau pinjam 20 juta. Ungkap Sri tanpa berani mengangkat wajahnya. Oke, minta nomor rekeningnya. Saya kirim sekarang juga. Rama dan Sri saling berpandang, sudah putus asa mencari cara ternyata Rinjani dan Julian jualah yang akhirnya membantu mereka. Nyaris saja Sri nangis kejar saking terharunya, tapi tentu saja dia gengsi kalau harus menangis seperti itu di hadapan Harun dan Rinjani. Rin, mulai besok bibimu akan tinggal di sini buat bantu dan nemenin kamu. Bapak tuh cemas kalau ada apa-apa sama kamu pas nak Julian lagi di luar rumah. Lagian kalian juga gak mau rekrut arti yang tinggal di sini. Kata Harun, sepeninggal Sri dan Rama, mereka bertiga duduk bersantai sambil membahas rencana. Boleh, Pak. Kalau biheni aku mau, kalau sama orang lain aku masih agak canggung. Boleh kan, Mas? Boleh kan biheni tinggal di sini sementara waktu sampai aku lahiran? Rinjani menyambut dengan antusias. Ya bolehlah. Yustin sama Dendi akan tetap tinggal sama bapak sementara Heni di sini. Oke, Pak. Bapak udah bicarain ini sama biheni? Udah. Bapak udah bicarain ini. Dia nunggu kamu sepakat atau enggak? Kalau kalian sepakat, besok pagi dia akan datang ke sini. Yaudah, besok biheni ke sini aja. Nemenin aku. Soalnya minggu depannya, Mas Jipe udah mulai ada pertandingan tur luar kota. Rinjani agak lesu mengingat itu. Suaminya adalah atlet yang sudah mulai sibuk dengan kompetisi. Padahal dirinya sedang hamil besar dan butuh dampingan. Tapi mau bagaimana lagi? Julian harus tetap menjaga profesionalitasnya. Semoga pas lahiran nanti, nak Julian sedang tidak ada pertandingan dimanapun biar bisa dampingi kamu, Rin. Harap, Harun. Walau terlihat tenang, tentu saja hati Harun tak bisa tenang begitu saja memiliki putri kesayangan yang sedang menghadapi kehamilan pertamanya. Amin, Pak. Kalaupun lagi tanding, saya akan usahakan untuk nemenin Rin. Nggak boleh, enggak. Saya harus ada di saat-saat penting itu. Sahut Julian dengan semangat. Alhamdulillah, Bapak lega dengernya. Momen kelahiran anak pertama memang sayang untuk dilewatkan begitu saja, nak. Harun sungguh lega mendengar kesigapan Julian. Saya akan stand by. Begitu anak kami lahir, tentu saja saya yang akan mengadzaninya. Rinjani jadi gemas dan ter... Alhamdulillah. Memang kamulah yang paling berhak untuk itu, nak. Bapak sih udah enggak cemas lagi. Bapak sangat percaya kalau kamu sudah menjagarin dengan sangat baik selama ini. Makasih ya. Tidur bapak bisa makin nyenyak kalau begini. Gurau Harun Bapak enggak usah cemas. Mantu bapak ini emang paling the best. Puji Rinjani Bapak tahu itu, Rin. Bapak bisa merasakannya juga. Hati dan pikiran Harun sangat damai mengetahui kalau anaknya benar-benar bahagia bersama suaminya. Bukan hanya dengan perasaan saja, tapi Harun juga melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Kebaikan-kebaikan yang Rinjani dan Julian lakukan adalah pembuka jalan rezeki dan keberkahan di dalam pernikahan mereka. Saat ini, mudah sekali lagi Rinjani membalaskan rasa sakit hatinya kepala keluarga Rama. Banyak pilihan yang bisa Rinjani pilih. Bisa dengan cara menghina, mempermalukan atau menjatuhkan martabat mereka dengan situasi kacau yang terjadi di keluarga mereka. Tapi Rinjani rasa itu tidak akan membuatnya menjadi pemenang sejati. Justru Rinjani membalas perbuatan mereka dengan sebuah pertolongan yang berharga disokong oleh suami kesayangannya. Rinjani lega. Rinjani berharap kebahagiaan akan selalu menaungi hari-harinya dan juga orang-orang terdekatnya. I'll be everything you need. Akan ada dua orang yang menikah di akhir pekan ini. Banyak juga urusan lain yang terpaksa Rinjani ketahui dan secara tidak langsung Rinjani ikut membantunya. Salah satunya urusan Risa. Risa adalah orang yang sangat menyebalkan, begitu banyak sikap dan lontaran kata kasar yang pernah Risa ucapkan pada Rinjani, tapi di saat dirinya mengalami masalah berat, Rinjani malah ikut terlibat dan memberikan bantuan. Rinjani tidak diajarkan untuk menertawakan penderitaan orang lain. Di dalam hati memang berkata syukurin. Tapi pada prakteknya, Rinjani tetap memberikan kontribusi walau lewat suaminya. Rinjani sedang membungkus sebuah kado kecil, membungkusnya sambil ketawa ketiwi iseng. Entah apa itu, yang pasti hal itu membuat Julian penasaran. Itu apa? Pasti kado iseng ya? Bungkusnya sambil cengar-cengir begitu? Tanya Julian lalu berdiri di dekat Rinjani yang duduk di atas kasur sambil membungkus kadonya. Ini cuma kado kecil, mas. Ya emang iseng sih, tapi bisa bantu malam pertama Rani sama Mas Iqbal lebih bergelora. Rinjani menempelkan pita kecil di salah satu sudut kado kecil itu. Apa sih? Jadi penasaran? Jangan dilihat ah, nanti malah kamu yang mau aku buat pakai. Udah gak akan muat lagi, kan gak lucu. Apa sih? Tupis ya? Ya ah, ketebak deh. He he. Rata-rata memang begitu, kado pernikahan dari teman terdekat isinya adalah sesuatu yang iseng yang berkaitan dengan kegiatan malam pertamanya. Kamu gak perlu pakai tupis atau lingeri seksi lagi. Dasteran begini aja udah kelihatan seksi kok. Julian malah menggoda. Apa ya? Iyalah, kapan aku bohong sama kamu? Oh ya, aku udah siapin ke meja batik buat kondangan kamu besok ya. Pokoknya harus pakai yang itu biar nuansanya selaras sama dress yang aku pakai. Yang mana? Udah aku pisahin dan aku gantung di lemari, mas. Kamu mau berangkat sekarang ke tempat Rani? Hmm, mungkin satu jam lagi. Sebenarnya tadi aku lagi coba motongin kuku kaki aku. Tapi susah banget deh, ampun. Mau minta bantuan biheni, tapi kayaknya gak sopan deh. Padahal besok aku mau pakai testrap heels. Kan gak bagus kalau gini. Kenapa gak minta bantuanku, Rin? Julian langsung mengambil alih. Dia mengambil gunting kuku yang ada di atas nakas, lalu duduk di atas lantai di dekat teranjang agar lebih mudah memberikan pelayanan pada istrinya. Yang gak enak aja, sebelumnya masih bisa aku kerjain sendiri. Sekarang udah gak bisa lagi. Sini turunin kakinya. Beneran nih, mas? Maaf ya. Rinjani mengubah posisi duduknya. Dia menurunkan kakinya terjuntai ke dekat Julian agar Julian lebih mudah menyelesaikan tugasnya. Tapi mungkin hasilnya gak akan sebagus harapan kamu. Gak apa-apa. Yang penting gak panjang-panjang lagi. Soalnya itu cukup ganggu. Dengan perlakuan istimewa, Julian terlebih dulu mengusap dan memastikan ia tak akan membuat Rinjani kesakitan. Kok malah dilus-lus sih, mas? Aku suka kaki kamu. Gak kalah cantik sama yang punya. Canda Julian Dih, kamu mas. Kalau sakit bilang ya. Oke. Besok jangan pake heels tinggi-tinggi. Pake yang nyaman aja. Cuma dua sentimeter kok, mas. Aman. Julian mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Diluar boleh garang, tapi di dalam rumah dia bisa jadi apa saja untuk istrinya. Dah, selesai. Dan lima menit kemudian Julian sudah menyelesaikannya. Hasilnya bagus karena dia melakukannya dengan hati-hati dan dengan sepenuh hati. Makasih ya, mas. Kamu tuh bener-bener definisi suami siaga. Il be everything you need. Uncih. Gak tau lagi deh harus bilang apa. Kasih ucapan dengan bilang ke satu love you udah terlalu sering. Pasti kamu bosan dengernya. Bilang aja. Itu bisa jadi penyemangat berarti buatku yang kau tanding malam ini. I love you. Ke satu love you. Ke satu love you seribu kali. Bisa aja. Mau isi ulang dulu gak, mas? Rinjani mulai nakal. Awalnya bilang il love you seribu kali. Ujung-ujungnya minta dicargi. Itulah dia kalau sedang tak mampu menahan diri. Hah? Isi ulang? Ih, masa harus dijelasin? Gak jadi deh. Kamu gak gercep. Rinjani merajuk. Iya, iya. Aku ngerti kok. Kamu tuh kayak ngasih ikan ke kucing. Ya maulah. Tawa aja kalau aku juga lagi mau. Dan hasrat mereka saling bersambut. Julian membuka tes shirtnya dengan semangat. Bentar aja ya, mas. Soalnya kita mau pergi bentar lagi. Iya sayang. Bentar aja kok. Julian juga melucuti dasar. Empat puluh hari lo. Apa dia akan tahan? Sementara banyak kelalat sama ulat bulu yang berusaha jor-jorien buat godain dia. Ih, kenapa sih aku mikirnya kejauhan? Rinjani malah melamun sebelum Julian memulainya. Dia agak heran melihat istrinya malah melamun. Julian bisa membaca kalau istrinya itu sedang memikirkan sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ada apa? Yang ngajakin kok malah kelihatan lesu begini? Julian mengecupi pipi Rinjani beberapa kali. Kamu tuh mudah dipancing, mas. Sebelum perutku membesar kayak gini, kamu juga selalu mau melakukannya setiap ada kesempatan. Itu kalau kamu yang mancing, sayang. Rinjani masih sempat terus memikirkan bagaimana nanti saat Julian harus puasa selama kurang lebih empat puluh hari. Mas? Mas? Apa, sayang? Nanti kamu kuatkan puasa berminggu-minggu. Tanya Rinjani sambil memainkan tangannya di tengkuk suaminya. Kuat! Itu bukan masalah. Serius ya, mas? Julian jeda sejenak lalu menatap wajah istrinya yang masih sempat-sempatnya meragukan kesetiaannya. Please, percaya padaku sayang. Mungkin kalau Farhana dan calon lakor di liar sana bisa melihat adegan dan dialog ini secara live, pasti mereka akan menangis karena upaya mereka untuk menggoda benar-benar tak akan ada hasilnya. Pria yang coba mereka goda memiliki pertahanan superkokoh yang membentengi hatinya dimasuki oleh sembarang orang. Pemilik kuncinya hanya istrinya saja. Itu terbukti dan akan tetap seperti itu. Rani dipinggit beberapa hari terakhir ini. Kamar adalah tempatnya menunggu detik demi detik menuju hari yang ia impikan. Ih, kok Rin lama banget sih? Aku kan butuh dia di sini. Gerutunya menunggu kedatangan Rinjani. Rani tidak tahu saja kalau Rinjani masih di rumah dan menikmati kemesraan dengan suaminya. Rencananya ingin kilat saja. Nyatanya Julian tak puas yang kilat-kilat. Mungkin Julian memiliki firasat kalau itu akan jati yang terakhir sebelum dia mendapatkannya lagi nanti setelah Rinjani selesai dengan masa nifasnya. Tapi Julian tidak sadar kalau apa yang ia lakukan saat ini bisa saja membuat Rinjani mengalami kontraksi dini karena terlalu banyak mengeluarkan hormon oksitoksin yang dapat menyebar ke seluruh aliran darah dan merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi. Semoga saja Rinjani tidak mengalami masalah di acara pernikahan bestienya besok. Jangan dulu launching ya, nak. Sudah lewat jam 10 malam dan Rani masih belum bisa tidur. Malam mendadak terasa begitu panjang baginya, rasa kantuk yang didambakan juga tak kunjung datang. Cepetan tidur, Wan. Gak luculah besok matamu kayak mata penda. Momen pernikahan itu momen yang kita harapkan cuma dialami sekali seumur hidup. Semuanya harus maksimal. Rinjani mengomel. Matanya sudah tinggal limawat sementara yang ditemani malah masih melek mundar-mandir di ruang kamar dengan perasaan gelisah. Rani memang ingin ditemani oleh Rinjani. Selain ingin berbagi pengalaman dan berbagi cerita, Rani juga merasa hanya Rinjani yang benar-benar membuatnya nyaman saat ini. Maharani maharatu bidadari, buruan popok, kamu ini ya, macam anak kecil yang susah disuruh tidur deh. Aku kan jadi kayak emak-emak tukang ngomel. Omel Rinjani lagi. Gak ngantuk, Rin. Gak ngantuk sama sekali. Rebahan malah bikin kepala jadi pening. Sahut Rani Sini deh. Sini duduk. Ajak Rinjani agar Rani mau duduk di ranjang. Rinjani yang sedari tadi sudah memenamkan dirinya di kasur pengantin itu berusaha untuk bangun lagi dan duduk menemani kegelisahan bestienya lebih lama lagi. Rani tidak menurut. Rani mengintip keluar rumah lewat jendela kamarnya. Setting untuk acara akan sudah terpasang rapi di halaman rumahnya. Tapi pikirannya masih dihantui dengan hal-hal yang tak diinginkan. Gimana kalau besok mas Iqbal gak datang? Gimana kalau pas sebelum akat tiba-tiba ada cewek lain yang udah hamil datang dan gagalin acara akatnya? Ucap Rani. Di, kebanyakan nonton sinetron sih. Pikirannya malah melebar kemana-mana. Sinetron? Semuanya terjadi nyata dan kamu sendiri yang mengalaminya. Aku parno banget. Rin, sumpah. Gak tahu kenapa. Jelang hari H ini, level ketakutan dan kegelisahanku malah naik terus-menerus. Aku gak bisa berpikir jernih atau berpikir yang baik-baik. Aku takut banget. Ungkap Rani. Malam ini tidak seperti Rani yang Rinjani kenali selama ini. Rinjani mencoba mengerti kalau sikap Iqbal pernah membuat Rani curiga berlebihan. Ditambah lagi dengan pengalaman Rinjani yang pernah dikhianati oleh Rama. Sudah pasti itu semua menjadi faktor yang membuat Rani tak bisa tenang. Jangan samain Mas Iqbal sama Mas Rama dong. Mana sih Rani yang selalu semangat dan optimis? Kurang dari sepuluh jam lagi kamu akan sadi peristri sama Mas Iqbal. Sempet-sempetnya kamu berpikiran kayak gitu. Kasus perselingkuhan lagi marak banget. Rin, setiap hari tengok berita, tengok orang curhat di medsos. Semuanya tentang perpelakuran. Tentang perselingkuhan, itu bikin aku jadi takut. Duh, gimana jelasinnya ya? Fix, kamu kena sindrom Brideszila. Fonis Rinjani lalu ia bangkit berdiri, kemudian berjalan menghampiri Rani yang masih berdiri di dekat jendela kamarnya. Hah? Sindrom Brideszila? Yep, itu tuh sindrom peranikah. Menjelang pernikahan biasanya pasangan akan pusing dan memiliki perasaan yang sensitif banget terhadap apapun jelang hari ha. Takut inilah, takut itulah. Takut acaranya gak berjalan lancar. Bla-bla-bla dan lainnya. Rinjani sudah sampai di dekat Rani. Rani menatap sahabatnya dan apa yang dikatakan barusan memang benar. Beberapa hari terakhir ini, Rani mengalami berbagai macam perasaan resah yang berkaitan dengan acara pernikahannya. Aku harus gimana, Rin? Tanya Rani dengan wajah yang lesu. Berdoa, ubah mindset kamu. Udah sih, itu aja intinya. Kenang semua kebaikan Mas Iqbal. Jangan bayangkan sesuatu yang gak nyata. Itu bisa jadi sugesti dan malah kejadian di kehidupan nyata kamu. Kan serem bayanginnya. Nasihat tirinjani. Rinjani. Kamu benar. Rani mencoba melemaskan saraf-saraf di kepalanya. Semuanya akan berjalan lancar. Inilah sebabnya Rani ingin Rinjani ada menemani malam terakhir jelang hari bahagianya. Ah. Tiba-tiba Rinjani merengis sambil memegangi perutnya, membuat Rani panik. Kenapa, Rin? Rani ikut memegangi perut sahabatnya. Gak kenapa-napa kok, cuma tendangan kecil aja. Serius? Bukan kram atau kontraksi? Kamu jangan diam-diam aja kalau perut kamu kenapa-napa ya? Iya dong, kalau ada apa-apa aku gak mungkin diam-diam aja. Gak lucu juga kalau pas besok kamu sibuk jelang akat aku malah sibuk mau lahiran. Gak mungkin kan? Hei hei, lucu kali Rin. Tanggal lahir si junior jadinya barengan sama tanggal akatku. Bisa double anniversary nantinya. Haha. Haha, iya iya bener. Tapi gak mungkin ah, hapelnya masih beberapa minggu lagi. Tunggu beberapa minggu lagi ya, nak. Baik-baik di sana. Ucap Rinjani sambil mengelus perutnya. Kayaknya kamu gak sabar pengen launching ya, beb. Ana, gemes. Rinjani diam sejenak. Sebenarnya, sejak satu jam yang lalu dia merasakan ada kontraksi semu yang persis dengan yang ia rasakan barusan. Tapi dia tak curiga apa-apa. Itu pasti hanya kontraksi palsu. Bobo sekarang yuk. Kalau kamu mau, aku bacain dongeng sekalian biar kamu cepat ngantuk. Ajak Rinjani Ayo, boleh deh dibacain dongeng kisah romantis kamu sama Mas JP, biar vibe positifnya nular ke aku. Ya boleh, aku dong ingin pengalaman ranjang aja ya, biar kamu bisa latihan buat besok malam. Haha, cakep. Mereka kembali menepi ke atas ranjang. Berbaring bersama dan saling bertukar cerita sampai akhirnya Rani mulai mengantuk dan tertidur. Sekarang malah gantian Rinjani yang gelisah sampai tak bisa tidur cepat. Selang 45 menit kemudian, kram perut tadi terulang lagi walau masih samar dan dalam hitungan detik hilang. Duh, kok kayak gini ya? Aku gak pernah lo ngalamin yang kayak gini. Apa ini termasuk kontraksi berkala? Itu kan tanda-tanda. Ah, ah, jangan dulu dong, nak. Besok kan acara penting on tirani. Batin Rinjani lalu membayangkan bagaimana kalau besok bayinya merontak untuk dilahirkan. Pengantin sudah bangun pagi-pagi. Kamar yang tadinya sepi sekarang sudah cukup ramai oleh emwa dan para asistennya. Proses makeup Rani sudah hampir 50% dan Rinjani baru akan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Nanti mbak Rin dibantu makeup sama asisten saya aja ya. Kata emwa yang mengurus Rani. Oke, saya mandi dulu ya. Oke, mbak. Rinjani berjalan menuju ke kamar mandi dan sekarang untuk sekedar melangkah pun rasanya ada yang lain. Seperti ada yang mengganjal dan itu tidak biasa. Sesampainya di dalam kamar mandi, Rinjani kembali merasakan yang sama bahkan sekarang durasinya lebih lama dan lebih terasa. Duh, fix ini kayaknya kamu mau lahir beneran deh, nak. Rinjani berdiam diri cukup lama di dalam kamar mandi. Rinjani kebingungan bagaimana ini bisa terjadi sementara masih ada waktu 3-4 mingguan sampai waktu perkiraan lahir yang diprediksi oleh Daktou. Niar, apa gara-gara Julian terlalu beringas kemarin sore? Sehingga kontraksi terangsang dengan cepat dan alhasil Rinjani akan melahirkan lebih awal seperti ini? Rinjani kebingungan dan berusaha untuk tetap berpikir positif. Tapi, Rinjani tidak bisa lagi berpikir positif saat ia menemukan bercak darah di pantisnya. Fix! JP Junior akan segera lahir. Bisa dipastikan hari ini karena sudah ada beberapa tanda-tanda kelahirannya. Super panic! Mas? Iya, Rin. Apa di sana udah siap? Aku mau ikut rombongan mempelai pria. Aku udah siap tinggal berangkat ke rumah Iqbal nih. Sambil menelpon, Julian juga sibuk merapikan tatanan rambutnya untuk menyempurnakan penampilan. Penampilan Julian sangat formal dan berdamage. Orang-orang terbiasa melihat Julian berkeringat berseragam jersi saat di lapangan. Tapi pagi ini dia tampil klinis dengan kemeja batik dan sisiran rambut yang rapi. Mas? Rinjani tidak menjawab pertanyaan Julian dan terdengar gelisah. Barulah Julian mengkhawatirkannya. Kenapa, sayang? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Julian auto panik. Kayaknya enggak deh, mas. Enggak gimana? Kamu lagi samarani kan? Ada apa sih? Jangan panik dong, mas. Tenang dulu. Malah Rinjani yang menenangkan Julian. Gimana enggak panik? Gimana bisa tenang? Aku tahu kalau kamu lagi enggak baik-baik aja, Rin. Ada apa? Aku kesana sekarang ya. Julian langsung mengubah rencana. Tenang dulu. Please tenang dulu. Kalau kamu panik dan tergesa begitu, mana bisa aku jelasinnya? Oke-oke. Aku tenang. Aku udah enggak panik. Kita fece aja ya. Aku ubah ke mode video sekarang. Yaudah. Julian mengubah mode panggilan menjadi video call agar ia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada istrinya. Sungguh Julian panik tingkat dewa saat ini. Julian melihat istrinya sudah sangat cantik dengan outfit yang sejak kemarin disiapkan. Wajahnya juga sudah dirias dengan make-up tipis-tipis saja. Tapi kecemasan Rinjani tidak bisa ditutupi dengan make-up itu. Wah, kamu ganteng banget, mas. Rinjani malah menggoda Julian. Jangan bercanda dulu, Rin. Kamu kenapa? Dih, siapa yang bercanda? Kamu beneran ganteng kok. Hats nomor jok. Ya, ya. Balik kepertanyaanku. Kamu kenapa? Ini lho, mas. Aku udah kontraksi terus sejak semalam. Awalnya aku abaikan aja karena aku pikir itu cuma kram-kram biasa. Tapi makin kesini, mulesnya makin sering. Nah, nah. Mulai lagi. Kan? Kenapa kamu nggak bilang sejak semalam? Yaudah aku kesana sekarang. Coba kamu ngobrol sama ibunya Rani atau siapapun yang udah berpengalaman. Tahan ya, sayang. Aku 30 menit pasti udah nyampe sana. Julian sangat sigap dan tak memikirkan apa-apa lagi selain akan segera datang-mendatang istrinya. Tunggu dulu, mas. Apa lagi sih? Nggak luculah kalau anak kita lahir di acara akad Rani sama Iqbal. Kita harus ke rumah sakit secepatnya. Ya, tunggu dulu. Kamu nggak bisa dampingi aku dalam keadaan panik begitu. Lagiankan kamu harus siapin beberapa perlengkapan si kecil sama beberapa barang yang aku butuhkan. Ujungnya di... Maaf. Duh, pinggangku panas banget. Disalah obrolan Rinjani meringis kesakitan lagi. Hati Julian semakin tak tenang melihatnya. Sabar ya, sayang. Aku akan kesana begitu semua barang yang harus aku bawa siap. Jadi apa aja yang harus dibawa? Sekarang giliran Julian yang berusaha menenangkan istrinya. Minta bantuan Biheni aja, mas. Biheni pulang ke rumah bapak. Mungkin dia nggak enak nginep di sini kalau nggak ada kamu. Duh, ah, ah, Lin. Di kamar Rani terdengar kepanikan. Pasti mereka panik melihat Rinjani yang sudah tidak bisa menahan lagi rasa sakitnya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Nanti biar Mas J.P. langsung nyusul ke rumah sakit aja. Julian mendengar suara seseorang bicara pada Rinjani. Julian juga melihat tampilan layar menjadi gelap. Mungkin Rinjani menyimpan ponselnya secara sembarang. Nggak, pokoknya ibu fokus aja sama acara Rani. Saya baik-baik aja kok. Mas J.P. bentar lagi nyampe sini. Kalian jangan panik ya. Please, kalian fokus aja sama acara. Jawab Rinjani berusaha kuat. Tapi, Rin, please, Mas J.P. otw kesini. Udah ya, nggak usah panik ya. Yaudah sini ibu bantu lulus-lulus pinggang kamu biar merasa baikan. Ibunya Rani sangat pengertian dan mencoba membuat Rinjani nyaman di sela-sela kesibukannya. Makasih banyak, Bu. Iya, Rin. Yang kuat ya. Kamu juga harusnya makan dulu yang banyak biar nanti ada tenaga. Nanti aja, Bu. Ini aku lagi V.C.N. sama Mas Julian kok. Oh, yaudah sok dilanjut aja. Rinjani kembali mengangkat ponselnya dan menghadap Julian yang masih standby dengan berjuta rasa di hati. Mas? Iya. Gimana? Apa aja yang harus aku siapin? Kamu ambil tas besar yang ada di kamar sebelah terus cari list barang yang harus disiapkan. Ada di kertas di laci nakas kalau nggak salah. Kamu siapin seperlunya aja ya. Jangan banyak-banyak. Iya, iya. Kamu yang sabar ya. Aku akan segera ada di sana. Iya, Mas. Jangan panik. Jangan gerasa grusuh. Iya, sayang. Kamu tutup aja V.C.Nya. Aku mau langsung nyiapin barang-barang yang harus di bawah. Oke. I love you. Julian tak lupa memberi semangat untuk Rinjani. Rinjani jadi malu pada orang-orang yang ada di kamar itu karena ketahuan kalau Julian sweetnya nggak ketulungan. Balas aja, Rin. Love you, pulmas, JP. Godarani. Rinjani masih sempat tersenyum tersipu. Love you, too, Mas. Setelah membalas ucapan cinta dari Julian, Rinjani mengkakhiri obrolan dan kembali menikmati serentetan kontraksi yang menyerangnya semakin intens sekarang. Beruntung Rinjani dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan dirinya. Duh, Mimin jadi pengen nikah lagi deh. Terus nikahnya sama atlet ganteng kayak suaminya Mbak Rin. Kewan kalian bikin anvi ya. Sebelah, pagi-pagi udah dibikin meleot sama Mas JP. Canda emwa yang akrab itu. Orang-orang berusaha menghidupkan suasana agar Rinjani tidak terlalu panik. Hei, hei. Ibu bilangin sama suami kamu. Mau? Ancam ibunya Rani tapi masih dengan nada bergurau. Jangan dong, Bu. Mimin kan gak serius. Tapi gak bercanda juga sih. Rinjani masih bisa tertawa-tawa. Ditambah lagi, sentuhan lembut telusan ibunya Rani di bagian pinggang yang terasa membakar membuat Rinjani merasa jauh lebih baik. Duh, yang sekarang nyilu banget, Bu. Keluh Rinjani tak bisa diam-diam lebih lama lagi. Sabar ya, Rin. Atur nafas aja. Bayi kamu lagi nyari jalan lahirnya itu. Itu sebabnya sekujur badan kamu terasa remuk. Yang sabar ya. Bismillah. Akan lancar sampai lahir nanti. Duh, Besti. Aku ikut mules ini. Apa yang harus aku lakukan buat kamu? Rani auto panik juga. Mimin udah tau rasanya. Itu emang nikmatnya luar biasa. Semangat ya, mbak cantik. Rinjani hanya manggut-manggut. Padahal yang dia rasakan belum ada apa-apanya, Rinjani belum sampai pada puncak kontraksi yang rasanya luar biasa sakitnya. Orang-orang mengibaratkannya seperti dipatahkannya tulang rusuk secara bersamaan. Makan dulu ya, Rin. Dikit aja. Pas ngejan nanti kamu butuh tenaga lho. Kamu harus makan. Bujuk ibunya Rani. Nggak, Bu. Dari semalam lho kamu nggak mau makan, Rin. Duh, sini bagiin aja rasa sakitnya ke aku separuh. Aku rela kok. Serius aku rela. Rinjani tersenyum pada Rani. Tapi yang paling Rinjani inginkan saat ini adalah kedatangan Julian. Orang yang paling Rinjani butuhkan saat ini adalah Julian. Julian panik tak karuan. Dia sudah mendapatkan kertas list yang Rinjani maksud. Julian membawa beberapa potong pakaian untuk salin istrinya lalu ia pergi ke kamar satunya yang sudah dipenuhi dengan barang-barang calon anaknya. Jangan panik. Jangan panik. Gue harus siap buat nguatin Rin. Harus. Julian bicara pada dirinya sendiri. Dengan rapi, dia memasuk-masukkan popok, bedung sampai baju-baju mungil ke dalam tas. Setelah memastikan semuanya siap, Julian pun bergegas keluar rumah. Menyimpan tas itu dengan hati-hati di sitengah mobilnya. Sebelum berangkat, Julian juga menyetel si depan mobil agar nantirin Rinjani nyaman dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Setelah semuanya siap, dia meluncur langsung menuju ke rumah Rani. Mas JP udah datang. Kabari seseorang yang melihat Julian sampai di rumah Rani. Beruntung Julian datang lebih cepat daripada rombongan mempelai pria. Acara belum dimulai dan dia bisa lebih dulu membawa istrinya pergi ke rumah sakit sebelum suasana menjadi ramai. Sebelah sini, mas. Silakan. Julian dipersilakan untuk masuk ke kamar pengantin karena Rinjani memang ada di sana. Walau segan, Julian harus segera masuk dan menemukan Rinjani sedang duduk di tepi ranjang pengantin dikelilingi dan disemangati oleh Rani, ibunya, dan para emwa. Menunggu 30 menit, Rinjani sudah semakin kesakitan. Rasa sakitnya memang seperti menaiki tangga level. Sekarang sudah naik satu level lebih menyakitkan daripada saat menelpon dengan Julian tadi. Mas? Rinjani agak merengek manja dan menjulurkan tangannya ingin meraih Julian. Alhamdulillah mas.